Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami meresmikan Masjid Jemi Al-Jayadiah di kampung Sindang Lengok, Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin, Kamis 7 Juli 2022. Masjid seluas 150 meter persegi ini berhasil direnovasi berkat sumbangan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi bersama masyarakat. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengaku bersyukur bisa hadir dan meresmikan masjid tersebut. Menurutnya, eksistensi masjid semakin memperkuat visi Kabupaten Sukabumi. Tanya itu saja, fungsi masjid pun diimbau untuk dioptimalkan sehingga masjid bisa semakin makmur. Selain itu, pembangunan masjid ini harus bisa mengunggah semangat masyarakat di daerah lain, sehingga masyarakat semakin giat dan gencar bergotong royong dalam kebaikan. Haji Marwan meyakini budaya gotong royong di Kabupaten Sukabumi mampu menciptakan berbagai hal yang luar biasa. Salah satu, buktinya masjid yang megah ini. Tak hanya itu saja, dirinya mengapresiasi hal yang dilakukan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, perangkat daerah itu mampu mengungkit masyarakat untuk tergerak membangun berbagai infrastruktur. Tokoh masyarakat Sindang Lengok, Solehuddin Firdaus, berterima kasih kepada Bupati Sukabumi dan Dinas Pekerjaan Umum, serta tidak lupa kepada masyarakat dan semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan santunan kepada anak yatim, penyerahan perlengkapan masjid, dan lainnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan hari ini di EPD, di Peku, ini melakukan semacam tabungan-tabungan karyawan yang bisa membantu masyarakat untuk menjawab persoalan. Tidak-tidak selalu utuh membantu, tapi bagaimana dia menjadi pengungkit, sehingga masyarakat pun tergerak untuk membedayakan diri. Itu sebenarnya kuncinya di situ saja. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.